Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Ande Josnet Channel yang membahas tutorial-tutorial Dari barang-barang bagas elektronik Maupun yang non elektronik Eksperimen-eksperimen dan aplikasi HP Oke, di video kali ini saya akan membuat Rangkaian penurun tegangan 3.7V Dari baterai 18650 ini Diturunkan voltasinya ke 1.5V Bagaimana caranya? Simak terus tutorial ini sampai selesai Supaya Anda bisa memahaminya Dalam membuat rangkaian penurun tegangan Dari baterai 3.7V ini ke 1.5V Oke, ini baterai 3.7V Baterai 18650 Akan saya buat rangkaian penurun tegangan Dari voltasinya 3.7V Diturunkan ke 1.5V Sebelum kita mulai dalam tutorial ini Dan buat Anda yang baru saja menemukan channel youtube saya Di Ande Josnet Dan buat Anda yang belum tekan tombol subscribe Silakan Anda tekan tombol subscribe dulu Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar Anda tidak ketinggalan notifikasi video-video tutorial terbaru Dari channel saya di Ande Josnet Oke, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat rangkaian penurun tegangan Voltase dari 3.7V ke 1.5V Yang kita butuhkan adalah transistor TIP31 Bisa dilihat Ini transistor TIP31 Yang kaki nomor 1 Ini kaki basis Yang kaki tengah Kaki kolektor Dan yang kaki tiga Kaki emitter Selanjutnya Kita siapkan Dua buah resistor dengan nilai 10K Dua resistor ini akan dibuat pada rangkaiannya Kemudian dudukan baterai Dan ini kabel panjang untuk dipasang pada min plus jam dinding Yang kabel biru ini Saya buat kabel negatif Dan kabel hijau ini saya buat positif Yang ujung kabelnya ini saya sambung ke kabel merah Agar mudah dipahami Oke langsung saja kita buka tutorial Dalam membuat rangkaian penurun tegangan Voltase dari 3.7V ke 1.5V Menggunakan transistor TIP31 Dan kita akan merangkainya Dan sebentar Saya panaskan soldernya dulu Nanti setelah saya rangkai Akan saya tampilkan gambar skemanya Jadi tenang saja Nanti setelah saya rangkai Akan saya tampilkan skemanya Yang muncul pada gambar Untuk merangkainya Pada resistor 10K Ini pada ujungnya disambung Ke kaki basis Selanjutnya Ini resistor 10K Pada ujungnya Ini disambung Ke kaki kolektor Disambung seperti ini Pada kaki kolektor Lalu ujung resistor Lalu ujung resistor Yang ini Disolder Pada ujung resistor Yang ini Kemudian kabel negatif Kemudian kabel negatif disambung pada ujung resistor Yang ini Pada ujung resistor 10K Dan kabel negatifnya Sudah saya solder Pada ujung resistor 10K Yang disini Yang kabel hijau ini Kabel negatif Ini dipasang Di negatif Baterai Dan yang kabel biru ini Ini kabelnya sama Kabel negatif Ini disambung pada output negatif Selanjutnya Ini kabel merah Disolder Pada kaki kolektor Ini disambung Di kaki kolektor Pada kabel merah Ini menuju ke Plus baterai Kemudian Kabel merah Yang saya sambung Pada kabel hijau Ini Sebagai kabel plus Ini saya sambung Di kabel hijau Karena saya tidak ada Kabel merah Jadi saya Sambung Dengan kabel hijau Ini sebagai plus Menuju ke output Pada voltase Ini kabel merahnya Disolder Pada kaki emitter Di transistor TIP31 Kemudian Pada dudukan Baterai Pada kabel negatif Dan juga Kabel positif Disambung pada Main Dan plus Pada dudukannya Ini plus Dan yang ini minus Dan yang ini minus Oke langsung saja Saya tes Setelah tadi Saya rangkai Dan Baterai Nya akan saya pasang Yang ini negatif Dan yang ini positif Pada dudukan Baterainya Yang ini negatif Dan yang ini positif Dan baterainya Akan saya pasang Untuk mengecek Voltasenya Akan saya tes Dengan avometer Avometernya sudah Saya nyalakan Langsung kita tes Pada input Dari baterainya dulu Saya tes Pada baterainya dulu Pada baterainya terukur 3,75V Ini pada kabel outputnya Yang kabel merah Dari kaki emitter Pada transistor TIP31 Yang ini kabelnya Saya sambung Dengan kabel hijau Pada kabel hijau Ini sebagai plus Ini kabel biru Sebagai kabel negatif Pada output voltage Kita tes Voltasenya berapa Dan Pada avometernya Sudah terlihat Voltasenya 1,5V Pada voltasenya Terlihat 1,53V Dan ini Saya persiapkan Jam dinding Ini jam dinding Baterainya Sudah saya topot Ini pada Baterainya Sudah saya topot Dan ini kabelnya Akan saya pasang Pada plus Baterai Pada jam dinding Kabel plusnya Dipasang Kemudian Kabel negatifnya Dipasang Pada Baterai main Nah Jam dindingnya Hidup Dan Pada Jarum jamnya Berjalan Jadi Pada rangkaiannya Sangat simple Bisa Anda Perhatikan Dalam membuat Rangkaian penurun Tegangan Voltase Dari Baterai 3,7V Diturunkan Voltasenya Ke 1,5V Pakai Transistor TIP31 Dan Ini rangkaiannya Yang saya Buat Pada Kabel main Dan flashnya Pada Out Voltase Yang sudah Diturunkan Ini akan Menjadi Voltase 1,5V Untuk Sekemanya Bisa Anda Lihat Pada Gambar Dan Caranya Sangat Mudah Bisa Anda Buat Pada Rangkaiannya Untuk Dipasang Di Jam Dinding Jadi Tidak Perlu Lagi Pakai Baterai 1,5V Jadi Cukup Dengan Baterai Diturunkan Voltasenya Ke 1,5V Dan Demikianlah Pada Video Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Share Subscribe Dan Comment Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Pada Tutorial Tutorial Di Bidang Elektronik Yang Lainya Cos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh